selamat menikmati selamat menikmati dalam perkenalan biasanya nama akan diperkenalkan terlebih dahulu untuk merkenalkan nama dalam bahasa korea begini caranya yang artinya selanjutnya umur umur dalam bahasa korea biasanya menggunakan angka korea asli yaitu dan selanjutnya contoh selanjutnya alamat dalam bahasa korea untuk memberitahukan alamat seperti ini selanjutnya pekerjaan bila ingin memberitahkan pekerjaan kepada orang lain maka menggunakan kata seperti ini artinya pekerjaan saya yaitu pelajar SMA selanjutnya hobi hobi dalam bahasa korea yaitu terakhir pengenalan kebangsaan dalam bahasa korea yaitu contoh jonen indonesia sarami artinya saya orang indonesia setelah mengenalkan diri maka akan mengatakan nice to meet you atau senang bertemu denganmu dalam bahasa korea yaitu manasopangosmira setelah materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi saya akan memberikan contoh secara lengkap 안녕하세요 저는 Wanda 저는 16살이에요 저는 4단길 29번에 살고 있어요 제 직업은 고등학생이에요 제 취미는 드라마 보기예요 저는 indonesia 사람이에요 만나서 bangga smida 對不對 3 사진 tackling having like are like 관� pup